Sudah benar memanfaatkan waktu lagi nih, balik lagi dengan baik. Nah tadi saya pasti penasaran nih dengan jawaban Ustadz Molana nih sebelum iklan tadi. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa katanya orang miskin itu masuk lebih 500 tahun lebih cepat dibandingkan orang kaya. Ini orang miskin yang bagaimana? Maksudnya miskin ilmu, miskin harta, atau bagaimana Ustadz Molana mau ini penjelasannya? Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, izin saya samatkan, dan semuanya yang lagi nonton, Islamiti Indah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan satu berita yang luar biasa. Kegembiraan yang luar biasa ternyata mungkin kalau orang berkata, aku miskin. Nah tenang, ternyata orang miskin itu seperti apa yang dijelaskan tadi, 500 tahun lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Itu perbandingannya, jarak waktunya. Dalam satu hadis, hadis Riyad Abu Hurairah disebutkan Rasulullah SAW bersabda orang beriman. Sekali lagi, orang miskin bagaimana? Orang miskin yang beriman akan masuk ke dalam surga sebelum orang kaya, yaitu lebih dahulu setengah hari. Sekali lagi, disebutkan setengah hari. Berarti kalau setengah hari berapa? 500 tahun, tahunnya dunia. Ini mohon izin kepada semuanya, pertanyaan Mas Pari bagus banget. Orang miskin yang bagaimana? Orang miskin yang sabar, yang tekun beribadah. Bahkan mulia kedudukannya di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada juga orang miskin, justru tidak ibadah. Ada jamaah, kita pulang salat layl ya, waktu Ramadan. Dia curah, ustad kasihan banget ya. Coba lihat mereka. Bisa dikatakan dia tidak punya apa-apa. Kenapa tidak ikut salat layl di masjid? Jadi ibaratnya seperti itu. Saya tidak sampai kepikiran seperti itu. Bisanya dia pikir itu. Kan kita kan enak juga ngajak-ngajak orang berteriak. Oh iya, ayo pergi salat layl. Ini pembelajaran besar buat kita. Bahwa kenapa orang miskin ini, padahal ada juga orang kaya. Ada kan Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman. Jadi ini pembelajaran kehidupan bahwa sebenarnya ada juga sahabat Nabi Abdurrahman bin Na'ud. Sudah nyumbangin apa-apanya pun tetap pasti kaya. Ternyata Allah ganti lebih banyak lagi. Nah kalau begitu tinggal bagaimana kita menyikapi bahwa yang kalau kita ambil perumpamaan kalau kita ke bandara. Kira-kira siapa yang belum pulang ke rumahnya? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin belum pulang. Orang kaya masih banyak bagasi. Oh iya, benar. Tapi ada juga orang kaya yang cepat pulang loh. Karena ada yang jagain bagasinya. Dianterin. Tergantung. Tergantung benar juga ya. Ada juga orang kaya yang juga masuknya cepat. Iya, kenapa? Karena dia pakai VIP. Lihat dulu dong tiketnya warna apa. Gold atau platinum. Ya gitu-gitu kan. Tergantung kan. Nah tergantung amal ibadah kita. Karena sungguh Allah menolong umat. Umat yang mana? Umat yang lemah. Yang dimaksud umat yang lemah di sini adalah umat yang miskin tapi dia berdoa. Dia shalat, dia ikhlas. Dia miskin tapi tidak shalat. Dia miskin tapi tidak berdoa. Dia miskin tapi tidak sabar. Jadi kekuatan kan ada orang miskin datang kepada Nabi. Ya Rasul, enak ya orang kaya. Dia bisa haji. Nabi kasih amalan. Bacalah ini. Kalau sudah shalat baca. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah ber33 kali. Oh gitu ya. Nah orang miskin baca. Habis itu datang lagi kepada Nabi. Orang kaya baca juga. Kalau orang kaya baca juga berarti gak ada kelebihan. Kata Nabi bersabarlah. Jadi orang miskin itu beribadah kepada Allah lewat kesabarannya. Kalau orang kaya beribadah kepada Allah lewat kesukurannya. Benar. Jadi mohon izin tanpa menggurui hanya sekedar mengingatkan posisi kaya miskin disini tergantung amal ibadah kita. Betul. Karena ada orang miskin juga lambat masuk surga. Kadang gak ada ibadahnya. Tapi ada orang miskin lebih cepat. Karena faktor perhitungannya, hisapnya. Sekali lagi, orang kaya rajin sholat. Orang miskin rajin sholat. Siapa yang dulu masuk surga? Orang miskin. Kenapa? Orang kaya masuk surga juga cuma agak lambat sedikit. Karena harus mempertanggungjawabkan. Karena harus mempertanggungjawabkan dari mana ke mana. Ini Masya Allah. Jadi gitu ya Ustaz. Jadi perbandingan. Jadi yang disebutkan Nabi Diadis tersebut adalah setengah hari. Setengah hari itu hitungannya 500 tahun. 500 tahun. Dan bagaimana juga orang miskinnya? Tadi apakah orang miskinnya sholat atau enggak? Bersabar atau enggak? Apalagi ibadahnya baik atau enggak? Kan begitu kan? Ini tergantung juga. Kayak bisa jadi ada orang kaya lebih cepat masuk surga. Bisa jadi. Karena dimudahkan. Karena banyak sedekannya. Karena kenapa artanya dikirim dulu orang ke akhirat. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Saya masih penasaran tadi. Bicara masalah tentang waktu yang singkat tadi. Seperti apa yang dikatakan oleh guru kita Ustaz Ahmad Khan nih. Ustaz Syam, ini bicara anak muda nih sekarang nih ya. Bagaimana menanamkan dalam diri. Bahwa waktu di dunia ini memang pendek banget. Singkat banget. Tapi kan kadang-kadang kan yang namanya umur masih muda. Kadang-kadang kan fisik masih kuat ya kan. Kadang-kadang suka ngelupain, suka menggampangkan nih. Mempersiapkan waktu untuk di akhirat nanti. Nanti bagaimana sedikit tips. Atau mungkin ada yang mau disampaikan kepada anak muda zaman now sekarang nih. Silahkan Ustaz Syam. Selamat menikmati. Terima kasih.